Saudara Kementerian Agama Kepulauan Riau kembali menggelar kegiatan Tanja Kemenak Expo 2024 di lapangan Welcome to Batam. Dalam ekspo ketiga kalinya ini, Kemenak Kepri mengambil tema transformasi layanan umat. Kementerian Agama Kepulauan Riau menggelar kegiatan Tanja Kemenak Expo 2024 di halaman Welcome to Batam. Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudy serta dihadiri oleh Kepala Kemenak Kepri, Kepala Kemenak Batam, Kepala Basnas serta beberapa instansi lainnya. Kegiatan ini telah tiga tahun berturut-turut digelar oleh Kemenak Kepri di kawasan Welcome to Batam. Transformasi layanan umat menjadi tema pada pegelaran tahun ini. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ukua Islamia antar pejabat di Kanwil, Kemenak, Kebupaten, dan Kota Sekepri. Pulauan setan makanan, busana, obat-obatan turut terlibat dalam ekspo Tanja Kemenak ini. Ada juga dari beberapa man, MTS Sekepri bahkan melibatkan UMKM Sekepri. Kepala Kanwil, Kemenak Kebupaten, Mahbub, Darianto menyampaikan, Kemenak Kebupaten telah melakukan pelayanan untuk masyarakat secara digital, bahkan itu berlaku untuk semua layanan yang diberikan Kemenak. Dan kegiatan ini sebenarnya ekspo ini dalam rangka mendekatkan apa sih sebenarnya layanan-layanan yang ada di Kementerian Agama. Dan kita sudah mentransformasi layanan kota. Tema kita kan transformasi layanan umat. Artinya tidak ada layanan umat yang tersendat gara-gara orang, gara-gara pelayanan yang tidak bagus, yang tidak cakap. Makanya kita hari ini, kita juga melayani sertifikan halal gratis, termasuk layanan ke agama yang lain kita lakukan di selama ekspo ini. Dan juga mengenalkan ada hal tertentu, mungkin mau konsultasi, apalagi ini kan mau bayat zakat. Ada konsultasi zakat, ada konsultasi agama, dan lain-lain. Nah, kita harapkan bagaimana ekspo ini juga, dan apalagi ini daerah wisata ya, dan jadi ikon dari daerah Batam dan budak kehadiran mereka kesini, mengenalkan kepada mereka, kepada lain. Dan ini, lahan ini adalah milik Kementerian Agama. Dan yang hampir 100 kainan disini dibawah bidang kita. Dan kita akan transformasi seluruh makanan yang ada di sini, walaupun secara perlahan-lahan menjadi budi nerhalal semua, dan hampir semua. Dan insya Allah bebas dari yang namanya rejenir gitu kan. Tidak lagi, kalau dulu kan masih ada yang minjem dengan. Dan ini murni usaha-usaha. Dalam kesempatan ini, Muhammad Rudi juga menyerahkan secara simbolis insentif guru di bawah Kementerian Agama Kepulauan Riau. Demikian Bangun Selendram melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.